Pemirsa diduga akibat minuman keras, seorang pria berinisial PW 43 tahun, tega menganiaya istrinya berinisial AH menggunakan sebilau pisau hingga tewas. Diduga akibat pengaruh minuman keras seorang pria berinisial PW 43 tahun, tega menganiaya istrinya berinisial AH menggunakan sebilau pisau hingga tewas. Kejadian nas itu terjadi sekitar pukul 22 waktu Indonesia bagian timur, kejadian ini terjadi pada selasa malam lalu di rumah korban yang berada di APO Bukit Barisan, Kelurahan Gurabesi, Distrik Jayapura Utara. Pengandian berawal ketika korban dan pelaku cek cok mulut, di mana seketika itu pelaku langsung melemparkan pisau ke arah korban hingga tertancap pada bagian tangan sebelah kanan. Setelah menganiaya korban pelaku kemudian melarikan diri. Terjadi kasus penganiayaan yang menguatkan korban hingga dunia. Untuk korban sendiri adalah saudara saudari Ago Haluk, sedangkan pelaku ini adalah saudara PW, usia kurang lebih 43 tahun. Ini adalah kasus suami istri. Menurut keterangan saksi ketika melakukan aksi penganiayaan, pelaku dalam keadaan dipengaruhi minuman keras. Sehingga berani melakukan penganiayaan hingga korban meninggal dunia. Ia pun mengimbau kepada pelaku agar secepatnya menyerahkan diri untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dan kepada keluarga korban agar tidak melakukan upaya hingga memicu permasalahan baru. Ia berharap kepada keluarga korban agar dapat mempercayakan penanganan kasus ini sepenuhnya kepada penyidik. Kornelia Mundumi, AI News, Jayapura melaporkan.